Pemirsa pendapatan Kabupaten Badung selama 2022 naik drastis. Pemerintah setempat berhasil mengantongi Rp3.190.413.191.443 hingga 28 Desember. Angka ini jauh di atas target yang ditetapkan yaitu Rp2.645.950.394.896. Lonjakan pendapatan tersebut menjadi kado terakhir bagi Imadil Sutame yang memasuki purna tugas sebagai Kepala Bapenda dan Pasadahan Agung Kabupaten Badung pada 31 Desember ini. Dikatakan Sutame, lonjakan pendapatan itu didorong oleh pertumbuhan pariwisata yang berangsur membaik pada tahun 2022. Birokrat asal Pecatu Kota Selatan ini tak menampik peningkatan pendapatan di Gumi Keris tidak terlepas dari kerja keras jajarannya. Bahkan, di tengah pandemi COVID-19, pihaknya tetap melakukan penyisiran sumber-sumber pendapatan Badung. Mades Sutame, didampingi Kabit Data dan TI Putus Sukar ini menjelaskan sumber pendapatan yang mendominasi pendapatan Badung hingga Rp28.593.451.198. Angka ini mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.080.223.040.535. Sedangkan pendapatan pajak restoran mencapai Rp530.939.212.254. Dari target sebesar Rp423.244.325.930. Peningkatan pendapatan juga tercermin dari realisasi pajak hiburan sebesar Rp69.496.989.411. Dari target Rp43.733.165.613. Capaian ini sangat ditentukan kondisi real di lapangan. Namun, dilihat dari kedatangan wisatawan yang terus menggeliat, pembukaan sejumlah rute penerbangan dan banyaknya kegiatan bertaraf nasional atau internasional yang digelar di Badung, realisasi pendapatan dipastikan akan terus meningkat. Parwate Bali Post melaporkan.